Dimana tentara Fechong akan membantai siapa saja yang mereka tidak kenal. Pada saat itu tentara Fechong datang dan mereka pun bersembunyi. Awalnya mereka tidak ketahuan. Ketika tentara Fechong hendak pergi, tiba-tiba seekor ular mengampiri Dalgo. Dan seketikapun Dalgo berteriak dengan keras. Dan tentara Fechong pun akan segera membantai mereka semua. Tapi untungnya, mereka sempat diselamatkan oleh tentara Korea. Dimana saat itu tentara Korea bertugas untuk membantai tentara Fechong. Lalu, Doksu dan lainnya siap-siap untuk pergi menggunakan perahu. Tak lama kemudian, warga lokal Fechna muncul dan meminta tolong agar membawa mereka jauh dari lokasi itu. Dan terlihat seorang wanita muda yang meminta tolong kepada Dalgo. Awalnya mereka semua menolak untuk membawa warga itu. Namun Dalgo memaksa untuk membawa mereka. Dan akhirnya mereka membawa orang-orang itu semua. Tiba-tiba saat menaiki perahu, tentara Fechong datang dan menembaki mereka. Sehingga terjadi lalu.